Di daerah Meligi, biasanya kerbau dilepaskan di alam bebas Karena berperti dan mengembang biak secara alam ya Jadi, kelihatan kerbau-nya jumuh-jumuh Karena memiliki makanan yang melimpah Dalam satu kembangan kerbau ini, jumlah kebuaan bahkan ratusan Yang dimiliki oleh beberapa kerbau-nya Namun, setiap orang sudah bisa menandai masing-masing kerbau mereka Tapi, hanya mereka yang tahu Kali ini kami coba ingin membagi alam satu dari kerbau Mungkin inilah kerbau yang menawarkan kepada kami Kerbau berkena yang sedang hamil tua Kerbau-nya sehat Jadi, kami coba mendekatinya Dan biar mengetahui ciri-cirinya dan tanda-tandanya Inilah kecil-cirinya Kalau ingin membeli kerbau Langsung melihat lapangan Nanti setelah kerbaunya sesuai dengan yang diinginkan Akan dilakukan negerisasi dengan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Maka dilakukanlah negerisasi Untuk menetupkan harga kerbau Selanjutnya juga Ditetapkan Selanjutnya Nanti kebala Selanjutnya Mengembalakan kerbau tersebut Setelah mengembalakan kerbau Nanti Akan dilakukan juga Perhitungan Dimana Sistem yang digunakan Biasanya mengacu kepada sistem yang sudah berlaku di daerah tersebut Antara lain Biasanya Hasil dari Pergembang biakan kerbau Itu dibagi dua Sebagai contoh Kalau anaknya Lahir satu Kemilik berdua Kemudian Jika anaknya Berimula dua Maka satu Buat pengembala Dan satu Buat pemilik Biasanya Untuk negerisasi kerbau ini Sedikit santai Dan Ya Kekeluargaan Makanya Dicari suasana Yang lebih Nyaman Itu kami Dibuat Pohon Sawit Dengan Suasana Begini Deal-deal Lebih Tercapai Dengan Baik Satu Matamu Indah melihatku Rasa ini Rasakan cintamu Jiwa ini Getarkan Jiwamu Tolong jangan kau Katakan Kau suka Jangan-jangan kau Pikirkan Egomu Sada Aku Masih disini Bila kau tahu Besapa Sulitnya aku Selama ini Cintai Kamu Aku Masih Dengan Lu Coba Kau ingat Kembali Setelah Didapat Kesepakatan Maka Selanjutnya Dilakukanlah Pembayaran Dalam Harga Kerbau Untuk Melakukan Pembayaran Ini Dilakukan Di rumah Di rumah Pembayar Kerbau Tidak lupa Juga Dilingkapi Surat-suratnya Dengan Kesansi Cukup Dan Dilakukan Pembayaran Dan Dengan Tentangan Dikutan Si Cukup Maka Sudara Semilah Kerbau Menjadi Milik Si Pembeli Selanjutnya Kerbau Tersebut Tinggal Diawasi Dan Diminta Laporan Dari Si Pengembala Kerbau Pembeli